Satu lagi kartu baru akan diterbitkan pemerintah untuk masyarakat, yaitu kartu nikah. Kartu ini merupakan dokumen pelengkap untuk pasangan suami istri yang telah secara resmi mengikat janji suci. Nantinya di kartu ini terpasang dua foto pasangan suami istri yang telah sah menikah. Di bawah foto tersebut akan dipasang barcode. Saat disken atau dipindahi, barcode akan menunjukkan data wajah, nama, dan tanggal menikah pasangan di layar mesin pemindai. Meski begitu, kartu nikah bukan pengganti buku nikah yang selama ini menjadi dokumen utama. Jadi istilahnya bukan penggantian, ini penambahan, pelengkap. Dilengkapi setiap kita selain memiliki buku nikah, tapi buku nikah itu kan gak bisa sulit dibawa-bawa. Nah lalu kemudian supaya memudahkan ketika dalam kondisi dan situasi tertentu kita memerlukan informasi terkait dengan status pernikahan kita, maka kita dengan mudah bisa menunjukkan status pernikahan itu dengan menunjukkan kartu nikah yang relatif lebih mudah. Rencananya kartu nikah ini akan diterbitkan akhir November bagi para pengantin yang baru menikah. Kartu serupa juga akan diberikan bagi pasangan yang telah lama menikah. Kementerian Agama masih mengkaji agar kartu nikah bisa didapatkan secara cuma-cuma. Yusuf Reza melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.